Batas waktu yang saya berikan adalah 3 hari, terhitung sejak telur pertama yang menetas. Jika sudah 3 hari, maka indo ayam harus saya turunkan, karena anak ayam yang menetas pertama sudah waktunya butuh makan. Kemudian untuk telur yang belum menetas ini, jangan dibuang dulu. Bisa jadi janin di dalam telur masih hidup. Keterlambatan menetas ini terjadi pada telur yang terakhir kali dikeluarkan. Biasanya seringkali terjadi pada indo ayam yang bertelur lebih dari 10 butir. Untuk memeriksanya, saya tidak meletakkannya di atas air. Cara yang saya lakukan adalah dekatkan telur ini ke samping telinga dan kocok perlahan. Jika tidak ada bunyinya, ada kemungkinan janin di dalam telur masih bisa menetas. Namun jika ada bunyinya atau istilahnya kopior, maka sudah pasti tidak akan menetas. Oh iya, jangan terlalu kencang. Setelah perlahan pun, bunyi dari kopior sudah bisa terdengar. Saya pikir telur yang sudah retak ini akan menetas, tapi ternyata kopior. Beruntung saya ambil lebih awal sehingga tidak pecah di dalam sarang. Nah, untuk telur yang masih ada kemungkinan menetas, bisa diletakkan kembali ke dalam sarang, supaya dierami oleh induknya. Akan tetapi, karena anak ayam mulai butuh makan, membuat induknya sering keluar dari sarang. Akan sangat disayangkan apabila janin anak ayam yang sudah terbentuk sempurna menjadi mati di dalam telur, karena suhu yang tidak dijaga. Oleh karena itu, saya meletakkannya ke dalam mesin penetas untuk menjaga kestabilan suhu. Suhu yang saya gunakan adalah 36,1 derajat celcius sampai 37,5 derajat celcius. Dua hari kemudian, sudah ada satu yang menetas. Di susul yang satunya lagi masih berada di dalam jangkang. Setelah dua hari, bulu dari anak ayam mulai mengering, dan di saat itu pula anak ayam mulai membutuhkan makan. Maka sudah waktunya saya kumpulkan dengan anak ayam lainnya. Satu minggu kemudian, terhitung sejak telur ini dipindahkan ke dalam mesin penetas, saya lakukan pemeriksaan ulang. Karena ada kemungkinan hasil pemeriksaan sebelumnya bisa saja berubah. Contohnya seperti telur ini. Pada pemeriksaan pertama, telur ini tidak kopior. Namun setelah satu minggu kemudian ternyata kopior. Maka sudah pasti tidak akan menetas. Nah, untuk cangkang dan telur yang tidak menetas, saya selalu menguburnya di tempat saya menanam. Agar nanti bisa terurai dan menjadi nutrisi bagi tanaman. Oh iya, hati-hati saat memecahkan telurnya. Karena terkadang di dalamnya terdapat gas yang ketika dipecahkan bisa saja meletup. Semoga bermanfaat. Bagikan ke temanmu yang sedang kena ayam dan bagikan juga pengalaman kalian di komentar. Like kalau suka. Sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih.